Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Dalam video kali ini, gue mau bahas tentang Tensei setara slam dataken Atau sering dikenal dengan Tensura Di video ini, gue bakal merangkum penopel Tensura Kapter 224 sampai kapter 231 Atau lebih tepatnya, ini adalah video pembahasan art perang Tenma part ke 5 Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya Kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini sudah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya, sebelum lanjut ke kapter 224 Ternyata kemarin ada satu kapter yang lupa gue bahas Yaitu kapter 215 Jadi, gue bakal bahas kapter 215 terlebih dahulu Ketika Velzad menghentikan waktu Guy, Chloe, dan Velzad masih terus bertarung Guy menyerang Chloe dengan pedangnya Tapi Chloe berhasil menangkisnya Chloe membalas pakai tebasan angin Tapi Velzad ngeluarin dinding es Dan Velzad mendorong dinding itu ke arah Guy dan Chloe Guy dan Chloe berhasil menangkis serangan dari Velzad Guy berpikir tentang bagaimana cara dia Untuk menghentikan Velzad Guy juga berpikir untuk membunuh Velda Guy juga bersyukur karena Chloe bisa bergerak Ketika waktu berhenti Jadi Guy gak perlu melindungi Chloe Guy nganggap kalau Chloe udah mencapai Tingkat demigard Walaupun Chloe adalah sekutu Tapi bagi Guy, kutukan Chloe sangat menyusahkan Dan Chloe akan terus menghalangi Guy Di sisi lain, Velzad juga gak nyangka Kalau Chloe bisa bergerak ketika waktu berhenti Tadinya Velzad mau menghancurkan Chloe Setelah itu bertarung melawan Guy Velzad juga terus berpikir Cara untuk mengalahkan Guy dan Chloe Velzad ngeluarin penjara es Tapi dengan mudah Chloe menebasnya Velzad sadar bahwa kekuatan Chloe Setara dengan dia dan Guy Velzad terlihat sangat kesal Di sisi lain, Chloe juga berpikir Cara untuk mengalahkan Velzad dan Guy Sebenarnya, Chloe mau mundur Tapi tubuhnya menolak karena kutukan Chloe heran karena harusnya Velzad bekerja sama dengan Chloe Tapi Velzad lebih milih untuk menyerang Chloe dan Guy Gak lama, tiba-tiba datang meteor yang dasyat Meteor itu menghancurkan kastil Guy Ternyata itu adalah ulah dari Felgrin Felgrin menyapa kakaknya Yaitu Velzad Velzad bilang kalau dia sangat yakin Bahwa Velzad adalah reinkarnasi dari kakaknya Yaitu Velda Nava Velzad juga merendahkan kematian Kaisar Velgrin marah karena Velzad merendahkan kematian Kaisar Velgrin mau melawan Velzad Velzad dan Velzad bertarung sangat sengit Sampai akhirnya waktu kembali bergerak Di sisi lain, Rimuru ada di ruang tersembunyi Di ruangan itu, Velda gak bisa mendeteksi Rimuru Gak lama, waktu dihentikan Seal ngasih tahu kemungkinan yang ngeluarin skill untuk menghentikan waktu Orang itu adalah Velzad Rimuru berpikir kalau skill penghentian waktu gak bakal berlangsung lama Alasannya, karena Chloe dan Guy pasti bisa bergerak Kalau lawannya masih bisa bergerak Skill penghentian waktu gak ada gunanya untuk dipertahankan Rimuru terus mendapatkan banyak laporan Rimuru tahu kalau Velgrin sedang bertarung melawan Velzad dalam mode naganya Rimuru juga dapat kabar kalau Sion babak belur oleh Dagrul Rimuru mau bantu Sion Tapi dihentikan oleh Seal Seal bilang kalau Sion bakal baik-baik aja Rimuru nyuruh Diablo untuk membantu Sion Kalau situasinya makin memburuk Pertarungan Venom melawan Arios masih terus berlanjut Tapi sayangnya Venom udah dalam kondisi babak belur Tapi tiba-tiba Kenya dan Ryota membantu Venom Venom kaget ternyata kedua anak yang membantunya punya kekuatan yang sangat luar biasa Kenya dan Ryota mulai mengaktifkan peralatan sihir yang dikasih Rimuru Cahaya menghiasi tubuh Kenya dan Ryota Peralatan mereka adalah senjata rahasia yang diproduksi Rimuru Awalnya senjata rahasia adalah senjata milik gereja barat Dan untuk memakai senjata itu bisa dibilang gak mudah Karena penggunanya harus dicintai oleh para roh Dan sekarang Kenya dan Ryota lagi pakai senjata rahasia Kekuatan dan energi mereka meningkat drastis Arios ngerasain bahaya dari kedua bocah yang ada di depannya Banyak orang yang kaget dengan kekuatan Kenya dan Ryota Seperti biasa para warga memuji Masayuki Para warga nganggap kalau Masayuki telah melatih anak-anak dengan sangat baik Masayuki jelas sangat heran Karena Masayuki gak pernah ngajarin anak-anak Para warga terus memuji Masayuki Sedangkan Masayuki cuma berharap Kalau Venom dan anak-anak bisa memenangkan pertarungan Venom, Ryota, dan Kenya mereka pun bertarung melawan Arios Lewat telepati Venom ngasih instruksi kepada Kenya dan Ryota Walaupun Kenya dan Ryota punya kekuatan yang hebat Tapi pengalaman mereka masih sangat sedikit Venom pun jelasin strateginya Walaupun Venom tahu kalau strateginya agak sedikit sulit Tapi dia yakin kalau strateginya akan berhasil Alasannya karena ada Masayuki Dengan adanya Masayuki Maka keberuntungan Venom akan meningkat Ryota bakal jadi support Sedangkan Venom jadi pembuka serangan Dan Kenya bakal menyerang kalau ada celah Arios terus menghindari serangan Venom dan anak-anak Arios kesal karena mereka berhasil melukai Arios Arios udah disuruh sama Velda supaya Supaya jangan menghancurkan pusat kota Padahal Arios punya kekuatan yang sangat basiat Tapi resikonya pusat kota bakal langsung hancur Makanya sekarang Arios menahan kekuatannya Atas perintah Velda Oh iya sebenarnya Arios bisa ngelepasin kekuatannya Tanpa menghancurkan kota Tapi posisi dia sekarang membuat dia gak bisa ngelakuin serangan yang kuat Alasan posisi dia gak menguntungkan itu semua karena keberadaan Masayuki Semua rekan Masayuki bakal dapat keberuntungan Sedangkan lawannya bakal gak beruntung Arios menusuk perut Venom Tapi ketika dia mau mencabut pedangnya dia gak bisa Itu semua adalah rencana Venom supaya Kenya bisa menyerang Kenya pun pake skill terkuatnya untuk menyerang Arios Arios pun terbelah menjadi dua bagian Arios pun jadi partikel cahaya Dan dia pun akhirnya lenyap Di sisi lain Venom berhasil mencuri skill ultimate milik lawannya Yaitu Weavenlord Di atas langit negara Inggrasia Arios terlihat sangat kesal Arios berhasil selamat karena dia membagi tubuhnya Jadi kalau tubuh yang satu mati Maka dia bisa masuk ke tubuh lainnya Tapi sayangnya Arios udah ditunggu sama Kumara Arios meremehkan Kumara Tapi Kumara langsung membunuh Arios Kumara sangat kecewa Karena Arios sangat lemah Velda mengamati peperangan dari tempat rahasianya Hasilnya pun sangat mengecewakan Kekalahan demi kekalahan diterima oleh pasukannya Bahkan yang paling membuatnya kesal adalah kekalahan Dagrul dari Veldora Padahal menurut data yang dia punya Veldora mustahil menang melawan Dagrul Walaupun kesal Velda terlihat sangat puas Alasannya karena perang berjalan dengan sangat menarik Velda pun mikirin cara untuk membalikan keadaan Di depan Velda ada Lucia Di sampingnya ada Milim Sedangkan di bawah tahta ada dua orang yang sedang berlutut Mereka adalah Zero dan Mai Lucia mengambil alih komando Saat ini setelah kematian Rimuru Orang kuat yang punya potensi setara dengan Velda Adalah Guy dan Chloe Lucia mau ngasih kekuatan baru untuk Zero Tujuannya demi membunuh Guy dan Chloe Guy dan Chloe udah bertarung sangat lama Jadi kalau menyerang sekarang Kemungkinan menang akan sangat tinggi Tapi tiba-tiba Velda menghentikan rencana Lucia Velda berpikir kalau Rimuru masih hidup Dia berpikir seperti itu Karena bawahan Rimuru dan Veldora terlihat sangat santai Di sisi lain Velda juga masih sangat heran Lucia adalah skill yang punya kecerdasan yang tinggi Tapi berkali-kali rencananya digagalkan Velda ngerasa ada yang janggal Velda pun ngasih Zero skill ultimate Yaitu Evil Dragon Lord Azidahaka Tapi kali ini skill ultimate-nya adalah versi sempurna Velda nyuruh Zero untuk menghancurkan Tempes dan Dungeon Ramiris Mai dan Zero pun pergi ke Tempes Alasan Velda menyerang Tempes Dia mau mancing Rimuru untuk keluar Velda pun akhirnya tertawa Dan dia menyatakan skagmat untuk Rimuru Di sisi lain Rimuru dapat laporan tentang kemenangan Veldora Rimuru kagum sama kekuatan Veldora Diablo juga mengagumi kekuatan Veldora Diablo sendiri meyakini Kalau dia pasti bakal kesulitan dalam melawan Dagrul Walaupun Diablo bisa menang Tapi Diablo pasti sekarat Karena lawannya adalah Dagrul Veldora tertawa ketika dipuji Rimuru kagum karena strategi dari Seal Membawa dia ke dalam kemenangan Seal udah memprediksi jalannya perang dengan sangat baik Rimuru nanya tentang prediksi langkah Velda selanjutnya Seal memprediksi kalau Velda udah mulai curiga Bahwa Rimuru masih hidup Dan kemungkinan Velda bakal menyerang Tempes Seal pun dijelasin Kalau Velda kemungkinan bakal ngirim pasukan terkuatnya Pergi ke Tempes Termasuk orang yang bisa membuat kemampuan dan jenera miris Jadi gak bekerja Rimuru dan Seal mutusin Untuk menyerang Velda Mereka udah tau Dimana Velda berada Veldora dengan usahanya Berhasil menemukan gerbang surga Milik Velda Dan gerbang itu akan membawa Rimuru Kepada Velda Jadi ketika Velda menyerang Tempes Rimuru bakal menyerang Velda Sekakmat untuk Velda Rimuru nyuruh Testarossa Ultima dan Carrera Untuk menghancurkan gerbang surga Sedangkan Veldora bakal pergi ke tempat kedua kakaknya Veldora punya tugas Untuk menghentikan pertempuran saudara Pasukan Malaikat yang tersebar ke berbagai tempat Sekarang mereka semua berkumpul di Tempes Total 600 ribu Malaikat bakal menyerang Tempes Pasukan Malaikat pun mulai menyerang Tempes Pasukan Malaikat dipimpin oleh Zero Jadi Zero ini adalah manusia buatan yang dibuat oleh Yuki Bisa dibilang sama kayak Vega Yuki nyiptain Vega dan ngasih Vega emosi Sedangkan Zero diciptain tanpa pake emosi Bisa dibilang Zero adalah manusia buatan Yuki yang paling sempurna Sekarang tubuh Zero telah bermutasi menjadi sangat mengerikan Jadi setelah Zero dikasih skill ultimate Azidahaka versi yang sempurna Tubuh Zero akhirnya bermutasi Zero pun jadi panglima tertinggi yang akan memimpin penyerangan ke Tempes Zero merintahin semua Malaikat untuk menyerang dungeon Dino jelasin kalau melawan musuh di dalam dungeon adalah hal yang sangat sia-sia Walaupun Dino udah jelasin Tapi Zero tetap merintahin untuk menyerang dungeon Zero yakin kalau dengan skill ultimate nya dungeon ramiris bukanlah masalah Mai disuruh oleh Zero untuk memimpin 600 ribu Malaikat dalam serangan udara Jadi Mai dan para Malaikat bakal menyerang dungeon dari udara Dengan skill ultimate milik Mai Semua tembakan Malaikat jadi lebih kuat dan jadi lebih akurat Dungeon pun dihujani oleh banyak panah Walaupun berhasil menyerang Tapi Mai masih merasa kurang puas Karena pertahanan Gerudo agak sulit ditembus Di sisi lain Zero, Dino, Pico, dan Garasa mulai masuk dungeon Di ruang kontrol ramiris dan yang lainnya sedang mengamati para penyusup Suna memarahi Benimaru dan ramiris Alasannya karena mereka berdua terlihat sangat santai Gak lama ketika mereka lihat layar proyektor Ternyata para penyusup udah sampai di lantai 50 Benimaru yakin kalau para penyusup bisa diatasi Kekuatan Benimaru udah mulai pulih Selain itu Benimaru juga udah mulai terbiasa Dalam mengendalikan energi tunel yang dikasih sama Rimuru Para musuh berhasil menembus lantai 50 Ramiris pun merintahin orang-orang untuk mulai bergerak Di lantai 60 Para penyusup berhasil mengalahkan penjaga lantai dengan sangat mudah Di lantai 61 Yang ada hanyalah ikan teri Para penyusup beranggapan bahwa pasukan di lantai 61 Mereka semua pergi untuk mengalahkan Dagrul Jadi lantai 61 adalah daerahnya Adalman Adalman saat ini lagi gak ada di Tempes Makanya sekarang di lantai 61 gak ada monster yang kuat Zero pun mutusin untuk kembali ke lantai 60 Dan menyerahkan sisanya kepada Dino dan yang lainnya Jadi Zero mau menyerap kekuatan dari dungeon Saat ini Zero baru berhasil menyerap 15% kekuatan dari dungeon Hal itu bagi Zero masih belum cukup Makanya Zero mau fokus menyerap kekuatan dungeon Sedangkan untuk menjelajah dungeon Dia nyerahin semuanya kepada Dino dan yang lainnya Zero kembali ke lantai 60 Dan pakai skill ultimate nya untuk mengambil kekuatan dari dungeon Kalau kekuatan dungeon jadi milik Zero Maka sistem kebangkitan di dungeon akan langsung mati Dan Zero bisa dengan mudah membunuh musuh di dungeon Zero terus bikinin strategi supaya dia bisa menang Dan dia yakin kalau strateginya bakal berhasil Setelah Zero pergi Pico dan Garasa mereka protes Karena Zero terlalu memerintah Pico dan Garasa menghormati Dino sebagai pemimpin Dan mereka mau kalau Dino mengalahkan Zero Dino bilang kalau mengalahkan Zero adalah hal yang sangat menyusahkan Dino dan yang lainnya akhirnya sampai di lantai 71 Dino mendengar suara Ramiris Dan lantai dungeon tiba-tiba berubah Gak lama muncul Gabil, Gerudo, Beretta, dan Zegion Dino pun mendengar suara Ramiris untuk kedua kalinya Ramiris kaget ternyata total musuh sekarang hanya 3 orang Ramiris pun mutusin supaya Zegion dan Beretta melawan Dino Dino menggerutuk Ramiris Dino bilang kalau dia gak mungkin menang melawan Zegion dan Beretta Dino masih bernegosiasi dengan Ramiris Dino gak mungkin menang melawan Beretta dan Zegion secara bersamaan Dino mau kalau pertarungannya jadi satu lawan satu tentunya dengan sistem KO Dino mencoba untuk mengeluarkan waktu karena ketika Zero selesai dengan tugasnya Zero pasti bakal menyusul untuk membantu Dino gak yakin kalau permintaannya bakal dikabulkan sama Ramiris tapi ternyata Ramiris menyetujui permintaan dari Dino pertarungan pertama adalah pertarungan Gabil melawan Piko pertarungan sengit di udara pun akhirnya terjadi Piko heran karena kekuatan Gabil udah jauh meningkat padahal di pertemuan sebelumnya kemampuan Gabil masih di bawah Piko Gabil menyerang dengan nafas api dan nafas petir tapi Piko menghindarinya dengan sangat mudah sedangkan Piko juga dihindari dengan mudah oleh Gabil pertarungan sengit masih terus berlanjut sampai akhirnya mereka berdua pakai kekuatan rahasia yang mereka miliki mereka berdua terpental sambil berputar-putar sampai akhirnya mereka menghantam tanah Ramiris mutusin kalau hasilnya adalah seri walaupun gitu Piko cuma pura-pura terluka sangat parah Piko sengaja gak mau nunjukin semua kemampuannya alasannya karena dia berniat kabur kalau ada kesempatan Piko menyadari kalau dia bakal mati jika terus bertarung di dalam dungeon makanya dia sengaja gak pakai kekuatan penuhnya Pertarungan selanjutnya adalah Gerudo melawan Garacia Pertandingan ini bakal jadi pertandingan antara kedua orang yang punya pertahanan yang kuat Pertarungan pun akhirnya dimulai Garacia terus menyerang tapi dia masih belum bisa menembus pertahanan Gerudo Garacia kaget karena dia gak bisa menembus pertahanan Gerudo Garacia yang awalnya cuma mau mengelur waktu sampai Zero datang dia pun ngeluarin kemampuannya dalam melawan Gerudo Mereka saling adu pedang dengan sangat sengit sampai akhirnya Garacia menyerah dan pertarungan dimenangkan oleh Gerudo Garacia sengaja menyerah karena kalau dia lanjutin pertarungan dia bakal kelelahan kalau dia udah kelelahan maka Garacia akan kesulitan dalam melarikan diri Pertarungan selanjutnya harusnya jadi pertarungan antara Gerudo melawan Dino tapi Ramiris menyuruh Gerudo untuk mundur dan pertarungannya jadi Dino melawan Beretta dan Zegion Dino tentunya mau mundur tapi ditolak Ramiris Dino kesal karena Ramiris memutuskan seenaknya ketika melihat Zegion Dino ngerasain sesuatu yang janggal energi Zegion jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya walaupun gitu Dino gak mau terus mikirin kejanggalan dia harus fokus dalam pertarungan dan dia cuma berharap kalau Zero datang lebih cepat di ruang kontrol Benimaru ngasih tau ke semua orang bahwa Zero telah berhasil merebut kekuatan dari dungeon Jadi kalau ada bawahannya mati maka mereka gak bisa hidup lagi Di sisi lain Zero masih terus mengambil kekuatan dari dungeon Lebih dari 90% kekuatan dungeon telah direbut oleh Zero Zero menganggap kalau rencana Felda berjalan dengan lancar Sekarang Zero hanya tinggal memusnahkan orang-orang yang ada di Tempes Tapi gak lama tiba-tiba Zero mendengar suara seorang Orang itu ngingetin Zero supaya gak sombong Zero tentunya sangat kaget karena dia gak ngerasain hawa keberadaan orang itu Zero nganggap kalau orang itu hanyalah anak ayam yang sangat lemah Zero membuat banyak Evil Dragon Beast Banyak Evil Dragon yang menyerang orang misterius Tapi mereka semua dimusnahkan hanya dengan satu kilatan cahaya Zero mengakui kekuatan orang misterius Ternyata orang itu adalah Zegion Sebenarnya Zegion bisa menggagalkan Zero untuk menyerap kekuatan dari dungeon Tapi karena Zegion diperintah Rimuru untuk diam Maka Zegion pun hanya terdiam Ketika Zero hampir selesai menyerapnya barulah Zegion muncul Zero kecewa karena dia gak pernah denger nama Zegion Itu artinya Zegion Zegion hanyalah orang lemah Zero mencoba untuk memprovokasi Tapi Zegion udah gak bisa menahan diri lagi Selama ini Zegion cuma ngeliat Zero mengambil kekuatan dungeon Zegion gak bisa maafin orang yang telah merusak dungeon Zegion ngeluarin aura miliknya Tapi Zero langsung menahannya pake perisai Zegion pake kecepatan yang sangat luar biasa Dan dia langsung nendang Zero Zero pake skill ultimate nya untuk membuat pertahanan Semua serangan Zegion ditahan dengan sangat mudah Zero pun ngeluarin serangan yang kuat Tapi sayangnya Zegion masih berdiri tanpa terluka Zero kaget Karena baru kali ini serangan kuatnya bisa ditahan Zegion bilang kalau dia udah ngaktifin skill dunia ilusi Jadi ketika serangan mengarah kepadanya Zegion bisa tau kelemahan serangan itu Dan Zegion pun memusnahkan serangan kuat milik Zero Walaupun serangannya gagal Zero masih pede kalau Zegion gak bisa menembus pertahanan miliknya Tapi ternyata Zegion berhasil menembus pertahanan milik Zero Zegion yang udah mengaktifkan dunia ilusi mudah bagi Zegion mengalahkan lawannya Zero pun dipojokin dengan sangat mudah Karena Zero gak bisa menang Zero pun lari dengan skillnya Zero pun mencoba lagi untuk mengambil alih kekuatan dari dungeon Walaupun kekuatannya terus meningkat tapi Zero masih belum puas Zero mau mencari orang kuat untuk dia serap Zegion tersenyum karena rencananya berhasil Zegion udah disuruh sama Ramiris untuk membiarkan Zero lari ketika Zero udah terpojok Pertarungan Dino melawan Beretta dan Zegion akhirnya dimulai Dino menghindari semua serangan Beretta Dino heran sama perkembangan bawahan Rimuru bawahan Rimuru berkembang terlalu cepat saat ini Dino hanya ingin menyerah Beretta mengubah tanah di bawah Dino menjadi rawak Dino pun perlahan mulai tenggelam ke dalam rawak Zegion mulai memukul Dino Dino sebenarnya gak ngerasain sakit fisik tapi dia ngerasain sakit spiritual Dino sadar kalau orang yang memukulnya bukanlah Zegion ternyata Apito menyamar menjadi Zegion Dino kesal karena dia melawan dua orang Dino mencoba negosiasi tapi Apito gak peduli dan Apito pun menusuk Dino Dino menangis kesakitan Ramiris bilang kalau Dino ada di pihak Rimuru maka Dino akan selamat Dino bilang kalau dia gak mungkin mengkhianati Velda Nava Ramiris bilang kalau Velda dan Velda Nava adalah dua orang yang sangat berbeda Dino gak ngerti dengan omongan Ramiris Ramiris nyuruh Beretta dan Apito untuk menyiksa Dino Dino makin kesakitan Ramiris hanya tertawa Ramiris ngobrol dengan Benimaru semua pergerakan lawan udah diprediksi dengan tepat oleh Rimuru dan kemungkinan besar Velda dan Velda Nava adalah dua orang yang sangat berbeda Timuru juga memprediksi kalau Zero kalah dari Zegion maka Zero bakal terus mengambil kekuatan dari dungeon tujuannya untuk mencari kekuatan supaya bisa ngalahin Zegion tapi menyerap kekuatan dungeon yang berlebihan tentunya bakal membuat Zero kehilangan pikirannya apalagi ketika Zero tahu kalau kekuatannya masih belum cukup Zero pasti bakal menyerap apapun untuk dijadikan kekuatan entah mengambil kekuatan musuh atau mengambil kekuatan kawan intinya semuanya udah diprediksi sama Rimuru gak lama ternyata Zero udah berhasil merebut 99% kekuatan dari dungeon Benimaru dan Ramiris merintahin semua orang di dungeon untuk bersiap jalanin rencana jadi mereka semua mau lihat respon Zero apakah Zero masih sadar atau enggak kalau Zero milih untuk menyerap Dino maka kesadaran Zero telah menghilang kalau Zero milih kerjasama dengan Dino maka kesadaran Zero masih tetap ada Dino dimanfaatin untuk mengetahui keadaan dari Zero Beretta dan Apito akhirnya pergi dari hadapan Dino Dino merasa heran dengan hal yang terjadi Dino berkesimpulan kalau Zero berhasil mengambil kekuatan dari dungeon makanya semua orang di dungeon mereka melarikan diri dan ternyata Zero kehilangan kesadarannya dan Zero pun menyerap apapun yang dia temui hal itu udah diprediksi sama Rimuru tapi hal itu juga udah direncanakan oleh Velda Velda emang mau membuat Zero menjadi monster yang menyerap semuanya saat ini Zero telah berubah jadi True Dragon sekarang Zero disebut berserk FV Lord Zero mengamuk di dalam dungeon dan dia menyerap semua yang dia temui gempa terjadi di dungeon Pico dan yang lain yang anggap kalau sesuatu yang buruk telah terjadi Dino minta bantuan supaya dia dilepaskan dari rawak yang telah menenggelamkannya Dino kesal karena dia gak bisa keluar sendiri temannya malah meledek Dino selama ini Dino cuma terjerumus ke dalam kemalasan makanya kekuatan Dino gak berkembang gak lama datang Zero di hadapan teman-temannya Dino dan yang lainnya kaget melihat perubahan dari Zero mereka juga tahu kalau Zero kehilangan kesadarannya Zero menyerang menggunakan tentakel baru miliknya garasnya menahan serangan-serangannya pakai perisainya Pico bertahan dengan menyerang tentakel milik Zero Dino pun akhirnya tersadar bahwa Velda dan Velda Nava adalah dua orang yang sangat berbeda Velda emang punya ingatan yang sama seperti Velda Nava tapi tindakan Velda sangat berbeda dari Velda Nava Dino pun mutusin untuk melawan Velda teman-teman Dino gak peduli dengan keputusan Dino karena yang mereka ikuti hanya Dino sebenarnya mereka berdua gak peduli dengan peperangan tapi karena Dino ikut perang maka mereka ikut peperangan Dino pun jadi sangat serius Dino yang tadinya hanya bermalas-malasan dia telah menjadi orang yang berbeda Dino pun pakai pakaian tempurnya dari sayap Dino keluar cahaya tubuh Dino juga dilapisi sama armor dan Dino juga memegang dua pedang yaitu pedang Excalibur dan pedang Caliburn pedang itu adalah pedang suci dan pedang iblis sekarang Dino benar-benar akan bertarung dengan serius gak lama datang Zegion 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 kalau Dino serius maka Dino punya kekuatan yang sangat luar biasa kemungkinan kekuatannya setara dengan Zegion tanda kutukan yang Zegion kasih ke Dino telah dihancurkan dengan sangat mudah makanya Zegion tahu kalau Dino sangat kuat melihat tindakan Dino Ramiris memaafkan semua kesalahan Dino dan menyuruh Dino untuk menghancurkan True Dragon yang jahat mendengar kata True Dragon Dino semakin yakin kalau Felda bukanlah Felda Nava Dino ngasih Zegion sebuah pedang yang besar karena Zegion akan bertarung serius Zegion pun nyuruh Pico untuk menjaga naga peliharaan Milim selama ini Zegion telah menjaga gaya pertarungan Dino dan Zegion melawan True Dragon Zero akhirnya dimulai Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa subscribe like dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya terima kasih di video-video Terima kasih.